Hai semua Siapa yang modif motornya kayak gini? Memang sih gak ada salahnya memodifikasi motor biar terlihat menarik serta menggambarkan ciri khas pemiliknya ya Modifikasi memang seni, tapi jangan lupa keamanan dan kenyamanan tuh tetap di nomor satu kan dong? Oleh karena itu, aku mau kasih liat nih beberapa modifikasi motor yang pastinya keren abis Nah, daripada penasaran, let's do it! GANG RENA Coba lihat ide gila yang dikenalkan oleh sebuah bengkel di Rusia Mereka menamai sepeda motor ini GANG RENA Walaupun beratnya gak masuk akal buat ukuran motor sih, nah bayangin aja 700 kilo lho Namun dengan kekuatan mesin 300 HP-nya sehingga mampu berlari dengan kecepatan maksimum 407 km per jam Sepeda motor ini dibuat dari berbagai komponen merek motor lain Mesin V8 dan sebuah transmisi otomatis dari Land Cruiser, Toyota, serta suspense depan Mark II all-wheel drive dengan dua rantai Kalau diliat-liat, motor serta gaya helmnya mengingatkan kita pada serial video game Fallout ya Yaks, emang bener Nah, tau gak kalau motor berbentuk menyerupai tikus ini menghabiskan dana sekitar 15.000 USD Sungguh nilai yang fantastis buat ukuran modifikasi motor Panzer Bike Kombinasi antara sepeda motor dan tank Apakah kamu pernah terpikirkan akan hal yang satu ini sebelumnya? Bagi perancang kendaraan yang satu ini, hal ini bukanlah masalah Panzer Bike diciptakan oleh perancang jenius dari bengkel bar serbaik di Jerman Yup, hasilnya adalah sebuah sepeda motor dengan gerobak samping seperti kendaraan di tahun 1940-an Tapi ukurannya sangat luar biasa besar Motor monster ini memiliki berat 4740 kg Dengan panjangnya yang mencapai 5,8 meter, lebar 2,8 meter Ukuran ini menyamai kekuatan mesin V12 dari tank milik Uni Soviet T-55 Chimera Ini bukanlah skuter hias yang gak bisa dikendarai ya Motor custom ini berfungsi penuh loh Motor buatan sebuah bengkel di Rusia ini Terinspirasi dari monster mitologi yang memiliki 3 buah kepala pada satu tubuh yaitu Chimera Namun apakah motor ini bisa bermanuver dengan baik ya? Hmm, sepertinya sih enggak ya Hayabusa Custom Gimana rasanya jika kamu memiliki sepeda motor berkecepatan tinggi seri Suzuki GSX 1300R Hayabusa yang pernah tercatat di buku rekor dunia? Coba lihat bagaimana sepeda motor ini melaju dengan cepat di dalam terowongan deh Lampu neon customnya terlihat sangat kontras dengan latar belakang bodi plastiknya yang berwarna putih salju Hasilnya keren dan gokil banget kan? Batpod 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 Sepeda motor ini memang gak bisa terbang seperti Batpod pada film The Dark Knight Tapi Bat1000 ini bisa melaju dengan kecepatan yang hampir sama yaitu 62 mil per jam dalam 5 detik Sasis Batpod ini sepenuhnya custom dan sebagian besar dibuat dengan bahan fiberglass Desainer Nathan Crowley dan Christopher Nolan mengambil mesin motor dari Honda berkubikasi 750 cc Nah gimana? Keren dong? Monster Diesel Coba kita lihat monster diesel yang satu ini nih Ukurannya sungguh luar biasa kan? Stang bergaya Crazy App Hanger pada motor ini terlihat sangat cocok dengan keseluruhan penampakannya Apakah kamu bisa membayangkan radius belokan yang bisa dilakukan oleh motor kostum ini? Mungkin akan seperti membelokan kereta api ya? Sungguh sulit dipercaya Steampunk Scooter Kendaraan yang ada dalam daftar selanjutnya didesain oleh insinyur Belanda Arthur van Vauvel Scooter ini bukanlah hasil karya pertamanya dan tentu bukanlah hasil karya terakhir insinyur berbakat ini Warna keemasan yang terang pada kendaraan ini membuatnya istimewa Coba deh perhatikan detail yang ada pada kendaraan ini Detail tersebut bukan hanya sebagai dekorasi semata loh Setiap tombol dan tuasnya memiliki fungsi masing-masing Beberapa fitur yang gak biasa antara lain gitar, pengeras suara, dan trompet Wah, keren juga sih buat kamu yang suka music performers Yamaha Motoroid Mungkin kamu pernah lihat motor kesatria baja hitam salah satu foto fiksi buatan Jepang era 90-an kan? Ingat gak saat Kota Rominami memanggil motornya? Motornya bakalan datang saat si Doi membutuhkan bantuannya Yap, seperti Yamaha, motoroid ini bisa hidup dan dilatih layaknya motor dalam film fiksi Jadi, dengan keseimbangan yang sempurna, kamu gak perlu harus jalan ke parkiran buat cari motor kamu Because motor ini sudah bisa datang dengan sendirinya dimanapun pemiliknya berada Nah, gak cuma itu, sepeda motor ini juga dilengkapi dengan kemampuan komunikasi sensor gerakan dari pengemudinya Karena dilengkapi sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence Lihat aja tuh, gimana motor ini dengan sopan mengajak pengendara buat menaikinya Sangat pintar dong Turbo Beast Untuk nyiptain motor turbo bis bertenaga diesel ini Sam Turner, pria asal Amerika ini menggunakan mesin diesel injeksi V-Twin Yanmar Berkapasitas 840 cc dari sebuah pengaduk beton Lalu dua buah charger RHP31 Turbo serta intercooler dari Suzuki Swiss Sam Turner telah menciptakan mahakaryanya Sebuah sepeda motor yang dibuat dengan tangannya sendiri Bertenaga diesel, hidrostatik, dan layanya mobil berpenggara all-wheel drive yang beroperasi di motor roda 2 Nah, udah gitu semua suku cadang yang ada pada kendaraan ini Merupakan kumpulan dari segala benda yang gak lagi terpakai di bengkel milik Turner Meski begitu, tampilannya menyerupai sebuah tank perang Bahkan sekilas memiliki konsep yang sama dengan mobil Batman Senggah kreatif ya? Tiam Siduman Cukup satu kata untuk menggambarkan modifikasi motor yang satu ini Yaitu Gila Jelas gila, dari sekali liat aja langsung heran dengan ukuran rodanya yang mencapai 36 inci Atau kalau didirikan nyaris 1,5 meter Gak cuma besar doang, roda motor ini juga hapless alias bolong tanpa ada jari-jari maupun palang seperti pelek pada umumnya Nah, lebih gilanya lagi, mesin yang dipakai merupakan mesin pesawat Rolls Royce V6 yang bertenaga 300 daya kuda Motor bernama TMC Dumont ini digarap oleh mantan pembalap F1 asal Brazil yaitu Tarso Marquez dan rumah modifikasinya Nah gimana? Keren dong? BMW Alfa Concept Imajinasi emang gak bisa diprediksi dan bisa menghasilkan apa saja Termasuk daya fikir Mohamed Doruk Erdem asal Turki yang menghasilkan desain BMW Alfa Concept Sekilas motor ini mengingatkan pada kendaraan yang dipakai Batman di film Batman and Robin Namun single seater yang diusung desain Alfa Concept tampaknya gak nyaman ya buat dikendarai Terlebih lagi, setang depannya yang cukup jauh sehingga pengendara harus membungkuk Udah gitu, ground clearance motor ini pun sangat rendah Seolah-olah kendaraan ini hanya diperuntukkan di jalanan yang mulus Tapi terlepas dari itu semua, hasil buah pikir Mohamed Doruk Erdem ini sangat kreatif juga ya Steampunk Red Bike Kita sudah mencapai poin terakhir dalam daftar ini Sebuah kendaraan modifikasi bernama Steampunk Red Bike yang dirakit oleh sebuah bengkel di Kanada Motorcycle Enhancements Dari kendaraan ini diambil dari Yamaha Roadster dengan kapasitas 1600 cc Udah gitu, pembuatan motor ini butuh waktu sekitar 4 bulan untuk ngerangkai seluruh bagiannya Biar dapat berfungsi penuh Nah, menurut kamu desain motor mana nih yang paling keren? Coba kasih komentar di bawah ya Cukup sekian video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Arigato gozaimasu Bye-bye Sub indo by broth3rmax